Kita sudah sering mendengar kata malaikat yang dikaitkan dengan jalan kesucian, kebaikan, jalan Tuhan, ketaatan, pertolongan. Kita juga sudah sangat amat familiar dengan kata iblis yang dikaitkan dengan totalitas terbalik dari malaikat. Kegelapan, kekotoran, kejahatan, kehancuran, kekelaman, kekejian. Kita juga pernah mendengar istilah malaikat jatuh yang mungkin tidak terlalu umum yang dikaitkan dengan pemberontakan, perlawanan, persekongkolan, dan atau pertentangan terhadap Bapak, malaikat, iblis, dan malaikat jatuh. Ketiga hal itu banyak ditemui di teks-teks kuno sejarah peradaban manusia. Namun apakah kita pernah mendengar iblis yang berada di jalan Tuhan, iblis yang mengikuti Bapak, iblis yang dikaitkan dengan jalan kedaulatan, kehormatan, kebanggaan, dan keadilan. Hai guys, kembali lagi dalam channel kami, Anomali. Di video ini mungkin kami akan dicela, dicerca, dihujat, dianggap sesat. Dan kami mengertiakan hal itu. Karena di video ini juga, kami akan membahas jenis iblis yang satu itu. Stay tuned. Awalnya kami menghadapi iblis itu ada di video kami, yaitu di sini. Yang Aileen bercerita mengenai kisah si F yang disantet oleh iblis yang bernama Astaroth. Itu pertama kali kami Anomali menghadapi iblis. Nah, waktu itu, kamu lagi berhalangan ya, Aileen, ya? Iya. Kalau gak salah. Jadi, gue dan Jesslyn yang menangani kasus si F itu. Sebut saja Frankie. Ada ribuan nama Frankie dan itu bukan nama sesungguhnya. Frankie itu sendiri rumahnya di Jakarta. Dan kami, gue dan Jesslyn mendatangi rumah itu. Lalu, ceritain apa yang kamu lihat, Jess? Jadi, singkat cerita, si Frankie ini disantet iblis, guys. Iblisnya itu bentuknya hitam legam ya, Kak. Hitam legam ya, tanduknya seperti ya... Klasik yang begini. Iya, klasik aja sih. Terus, pertama-tama tuh dia gak suka banget sih sama kehadiran kita ya. Enggak. Waktu itu, gue, Jesslyn, dan Anumali, kami lagi belum pernah menangani iblis. Kita lagi giat-giatnya menangani kasus jin. Sebenarnya itu kasus iblis pertama kita sih. Iya, itu kasus iblis pertama kami. Jadi, kami bertemu itu. Terus, gimana? Terusin? Terus, akhirnya kami mencoba untuk berbicara gitu dengan iblis tersebut. Bukan bernegosiasi, maksudnya ini ya? Bukan. Bukan yang sampai kitanya bikin perjanjian sama dia. Enggak, enggak, enggak. Kita cuma berbicara aja gitu secara baik-baik. Pokoknya ya jangan sampai membuat perlawanan lah sama si iblis itu. Pertama juga kita memang belum pernah, itu ya belum pernah ngelawan iblis gitu. Belum, belum. Jadinya bingung kan. Nah, dari sisi energi guys, gue ngeliat ini beda banget sama jin. Energinya lebih panas, lebih menusuk, dan rasa pride-nya itu lebih di atasnya jin. Jin juga prideful ya kan, Lin ya? Jin itu prideful. Tapi yang satu ini, ini lebih kuat lagi. Sehingga ketika misalnya kami di sini nih, gue dan jaslin di sini. Iblisnya bilang, kalian ke sini. Jadi, kami yang disuruh datang ke sana. Iblisnya tuh di kamar kan, di kamarnya si Frankie itu. Jadi, gue dan jaslin, anjir guys, kami sih takut banget sih. Gue sama jaslin takut banget. Akhirnya datang, itu dalam nama Tuhan gini-gini-gini. Akhirnya dia ngomong, kalian siapa? Gini-gini dan seterusnya. Ya, long story short. Ya, dia dikontrak untuk menyakiti si Frankie ini sampai 10 tahun lah. Either Frankie itu mati, atau enggak. Ujung-ujungnya sih, ada urusan dengan istrinya. Nah, jadi mantan istrinya itu menyakiti Frankie. Terus membuat, apa ya, deals yang gila dengan dukun. Dukunnya juga sengklik, mainannya iblis. Biasa kan dukun mainannya jin kan. Ini udah iblis. Goalnya adalah selama 10 tahun itu, either Frankie mati atau lumpuh. Karena kalau enggak bisa mati, ya lumpuh. Kalau bisa mati, ya bagus. Karena duitnya pengen diambil oleh mantan istrinya. Ya, biasa lah guys. Nah, balik lagi ke iblis yang tadi itu. Sebenarnya, kami lupa cerita bahwa kami dapat bantuan dari salah satu fallen angels. Nah, kami tidak bisa cerita detailnya fallen angels ini bagaimana. Mungkin di lain kesempatan. Tapi, kenapa gue dan Jesslyn berani menghadapi itu? Karena fallen angels itulah yang membantu kami untuk berinteraksi dengan iblis tersebut. Fallen angels tersebut bernama Abigail. Dan saat ini, Abigail tersebut sudah balik lagi ke kediaman Bapak. Sebenarnya itu kisah yang sangat menarik untuk kami ceritakan sih guys. Tapi, fokus kami hari ini pada iblis. Jadi, kami fokus di situ. Lalu, kami memberanikan diri untuk bertanya. Dengan siapa kami bicara? Maksudnya iblis ini. Iblis ini pertamanya enggak mau ngasih tahu kan? Enggak mau. Enggak mau. Dia bilang, kalian manusia jangan bicara seperti itu. Kalian siapa gitu. Bahkan iblisnya bilang, ayo. Biasanya kalian mengusirku. Jadi guys, bahkan iblis pun punya etika. Dia enggak langsung melihat ada manusia dengan niat yang mengusir. Langsung kita dilukai. Enggak. Tapi, kalau gue dan Jesslyn saat itu, langsung baca-baca doa, dia akan nyerang. As simple as that. Sebenarnya dia udah nantangin kita sih. Udah nantangin kita guys. Ayo, katanya mau perang gitu. Padahal sih enggak ada yang ngomong perang. Cuman, rata-rata kan iblis begitu ya. Rata-rata kalau misalkan ada kasus kerasukan, apa ada santet. Rata-rata kan kita sebagai yang datang ke rumah itu, atau mungkin pendeta, atau mungkin pastor, atau mungkin ustad, atau mungkin dia. Pokoknya tokoh agama lainnya gitu. Pasti langsung mendoakan gitu kan. Nah, dia tuh udah siap kuda-kuda gitu guys. Betul. Dia udah siap kuda-kuda. Pokoknya kalau sampai lu doa, kita nyerang kayak gitu. Nah, kenapa Jesslyn bilang kita? Karena iblisnya bukan satu guys, tapi dua. Long story short, kami akhirnya berhasil menanyakan namanya iblis yang satu ini. dia menyatakan dirinya adalah Astaroth. Aduh, shit. Kenapa? Ada iblis yang ngeliat dari kamera itu, jadi mukanya iblis itu ada di kamera itu. Aku, aku gak enak banget ngeliatnya. Singkat cerita, itulah pengalaman kami bertemu dengan iblis pertama kali. Pengalaman pertama yang gue udah curiga, yaitu di kasus Van Menyi. Nah, kalau teman-teman nonton, videonya adalah yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat, waktu itu Aileen benar-benar lagi struggling lawan iblisnya yang oranya itu. Nah, jadi kan, gue sempat struggling banget kan, karena si iblisnya itu benar-benar ngincar gue banget, energinya tuh menuju ke gue banget, musuh. Tapi gue udah sempat doa. Abis itu, pas kita astral projection yang kedua kali, itu gue gak terlalu banyak diserang, karena tiba-tiba kayak ada sosok yang besar, putih. Gue gak tau apa, kayak nahan iblisnya gitu, kayak ngekerangkeng dia gitu. Apa ya, gambar gampangnya tuh kayak ada dogi yang mau jalan, terus dikerangkeng pake tali gitu loh. Tapi lucunya, yang nahan itu iblis juga. Tapi kok gede banget guys, dan putih warnanya. Terus kalau teman-teman lihat video itu, kami berdiskusikan sama Adam. Bang, itu apaan lu lihat gak? Gitu kan. Terus Adam bilang kayak, bentar gue juga belum tau nih Mas Willy, kita ikutin aja. Itu kan gayanya Bang Adam kan. Itu. Tapi awalnya kan kita mikir itu malaikat ya, tapi yang paling berasa itu kakak gak sih? Iya. Karena kakaknya apa? Signature-nya beda. Karena putih banget guys, like literally kayak lampu putih gitu, tapi ada tanduknya besar, memang mukanya gak kelihatan. si sosok besar putih bertanduk itu, nahan iblis yang kurang ajar itu, itu, itu yang Fan Menji. The next day after kasus Fan Menji, belum selesai guys. Paginya, kami sarapan, kan abis konten bersama Bang Adam dan Bo kan, paginya, silahkan Jelin, lanjutkan. Sebenernya gak cuman iblis Fan Mani doang, yang waktu itu ngincer gue, karena waktu itu gue sempat, berada di posisi yang lagi down. Jadi memang banyak iblis yang, mengganggu gue, masuk ke dalam pikiran, membuat gue terporok, ya intinya yang begitulah, seperti yang kalian tau. Terus gue minta tolong sama, mereka berdua, gimana nih? Terus pas diradar, emang banyak iblis yang di dalam diri aku kan. Terus akhirnya Kak Willy, dia pegang pundak gue kayak begini. Ya, jadi kalau gue praktekin guys, punduk Aileen disini, gue tekan begini, itu, gue nyari, detect ya, berarti kayak gue ngescan, mata gue sampe kayak teradet, kayak orang mimpi tuh, yang bola matanya gerak-gerak kan, gue merem, nyari isik nature energinya, akhirnya ketahuan, ada satu iblis, ya gak gede sih, biru, negatif banget, terus gue bilang kayak, tolong keluar, dalam nama Tuhan, gini-gini kan, alot, alot kan Lin? Iya, alot tuh, alot bahasa Jawa sih, ini gak mau keluar-keluar, sampai tiba-tiba guys, bukannya gue ngeliat si iblisnya termusnah oleh energi gue, sumpah gue gak bohong, kalau misalnya ini iblis birunya, tau-tau gue ngeliat di belakangnya ada iblis lagi hitam, gila gede banget, kayak pengawal, apa ya, kalau kayak ada ini raja, ini pengawal hitam, gede banget, dan nakutin banget guys, tapi, energinya bukan nyerang gue, gue sampe, wait a minute, tau-tau, energi dari si dua iblis hitam itu, malah mengancam yang biru itu, iblis birunya yang Aileen tadi, gue sampe, loh, gimana sih, kok iblis makan iblis, kesannya kayak begitu kan, nah, long story short, gue gak tau tuh, tapi intinya, yang biru tadi keluar, bener, gara-gara yang dua hitam tadi kan, tapi masih banyak ampas-ampas, energi negatif, dari si iblis itu, yang masih nempel di diri gue sebenernya, akhirnya disedot sama, iblis yang baru datang itu, jadi ini iblisnya beda lagi, oke, nah ternyata tau-tau, gue ngerasa kayak, gak dirasukin ya, tapi, like berapa, 20% gue dirasukin, terus ada yang ngasih tau, Willy pegang lagi punuknya si Aileen, jadi gue pegang lagi punuknya ini, terus gue bisa ngeliat vision, itu iblis juga guys, tapi, kok gue tau iblis ya, karena signature energinya, and then tiba-tiba, bentuknya kayak Venom guys, kayak musuhnya Spiderman, persis Venom, lalu dia bilang suruh gini, terus dia kayak gini nih guys, dalam vision batin gue, dia kayak, gitu, jadi semua energi ampasnya Aileen, itu disedot sama dia, bukan gue ya, terus dibuang gitu, terus gue memberanikan diri, sorry, kami boleh nanya, kamu siapa gitu kan, akhirnya dia menjawab, Hebrosell, dia bilang, aku iblis dari bintang utara katanya, ya gue Aileen dan Jesseline, cengok dong guys, masa hanya dalam waktu, less than 48 hours, kita ngeliat iblis, bertarung lawan iblis, ini apa gitu kan, and then kami memberanikan diri, untuk bertanya, sama entitas yang menurut kami, entitas netral, yaitu malaikat kematian yang hitam, the black grim reaper, kami gak bisa sebut namanya, karena dia juga pendiam, ada banyak ya guys, malaikat black grim reaper itu, antara lain ada Abrozel, terus ada nama-nama lain, tapi yang kali ini, kami gak bisa sebut namanya, kami hanya bisa bilang, Zed, malaikat Zed, apa kata malaikat Zed itu Jess? Sekarang kalian tahu, memang ada iblis yang bekerja di, jalan Tuhan, terus ya reaksi kita ya, seperti yang sudah kalian expect, iblis baik gitu, sejak kapan gitu, kita yang selama ini, kita tahu dari agama, dari ya kepercayaan lah ya, teks kuno, kitab-kitab kuno, bahkan dari film sekalipun, juga gak ada yang pernah ngomong, kalau iblis tuh baik gitu, gak ada, semuanya, ya totally jahat aja gitu, selalu kalau ada yang baik, selalu kalau gak idr malaikat, atau yang bersifat putih-putih, yang gitu dah intinya. Pokoknya yang, yang Tuhan lah ya, yang menyebabkan Tuhan gitu, dan ya kita awalnya gak percaya, sampai kasus-kasus berikutnya. Dan, setelah gue renungkan lagi guys, dan gue flashback, selama perjalanan anomali, ternyata, iblis yang berada di jalan Tuhan tersebut, sudah banyak membantu kami. Fan Wien ini bukanlah yang pertama kali. Jika teman-teman sudah menonton video kami, yang mengenai jin, yaitu yang ini, nama jinnya adalah Kairah. Ingat gak guys, di video itu, bahwa gue hampir diserang, dan apa, tangan jinnya itu melepuh, karena dia diam-diam berusaha, mau nyerang gue, ya kan Lin? Iya. Tapi ketika gue lagi, megang kliennya, itu, gue tiba-tiba ngerasa kayak, ada sosok coklat besar, coklat guys, besar, terus dia bawa tombak, dia kayak mau nyerang gue gitu loh, terus dalam hati gue, ya 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 yaudahlah, gue kena, dan ini gue kena disantai, ternyata tombaknya kesini gue guys, gitu. Tapi bukan meleset ya, bukan impresi meleset, gue kayak tau langsung, kok dia kayak nyerang yang di belakang gue, baru jin yang bersangkutan, alias Kairah bilang, tanganku melepuh. Oh, gue baru tau. Itu, ada lagi di, Analyst Michelle. Kalau teman-teman pernah menonton, videonya Analyst Michelle, gue bilang kan, ini kenapa di tangan gue, tiba-tiba ada tombak, itu yang ngasih, itu juga sosok yang seperti itu. besar, signaturnya kok, gue gak tau apa, tapi bukan angels, ini tiba-tiba dikasih tombak. Itu adalah mereka, iblis yang berada di jalan Tuhan, yang membantu kami. Suatu hari ketika gue di kamar, gak ada Jesslyn, gak ada Aileen, gue hanya mungkin textingan bersama mereka, gue mohon sama Tuhan kayak, ini iblis jenis apa? Apa sih nama mereka? Dan tau-tau guys, gue berasa di vision batin gue, gue kayak dikepung. Itu iblis semua. Kayak setengah lingkaran gitu loh, gue berasa gue diliatin dalam hati, ya elah, gue kan lagi gak pengen nyerang atau apa gitu kan. Ternyata, mereka adalah iblis-iblis yang di jalan Tuhan, mereka datang ke gue tanpa perasaan negatif, mereka bilang, sebutan kami adalah, arka. Pertama, gue pikir arka itu seperti apa? Rasanya itu ada haknya, H, A, R, K, A. Tetapi mereka tidak peduli apapun yang kami menyebutkan, yang penting, arka itu sudah sangat amat dekat. Nama-nama arka atau iblis yang sudah membantu kami sejauh ini, ada satu, Legion. Legion adalah arka yang sudah membantu kami, actually dia paling banyak bersama kami membantu dalam hal mengatasi iblis lainnya. Legion itu kami pertama kali mengemukakan di video kami yang ini, yaitu Review The Conjuring. Kami berjanji kan menyebutkan siapa Legion? Inilah kami sebutkan dia. Lalu ada lagi temannya Legion yang bernama Biseroth. Tetapi kami tidak banyak berbincang-bincang bersama Biseroth, dia hanya teman dari Legion. Ada juga sesosok yang sangat powerful, dan dia signaturnya beda dari iblis biasanya. Menurut gue itu levelnya sudah seperti Seraphim, dan beliau sendiri yang meyakinkannya. Seraphim itu bukan hanya di malekat saja, ternyata Seraphim juga ada di iblis. Nama beliau adalah Hades. Dan Hades ini, ya sebetul, dia adalah penjaga dunia bawah, dunia tempat di mana roh dikirim, dunia gelap. Mungkin bagi yang belum tahu Seraphim sendiri, bagi kami guys, again, ini menurut kami, Seraphim itu adalah high ranking entity. Jadi malekat ada yang istilahnya Seraphim. Beberapa nama yang kami kenal adalah Gabriel, terus Rafael, ada lagi Uriel, dan yang lain-lain itu adalah malekat jajaran tinggi, yang bukan malekat biasa. Begitu pula, dalam dunia iblis ada juga Seraphim, yaitu iblis jajaran tinggi. Antara lain Hades yang kami sebutkan itu. Pernah nggak Hades membantu kami di video-video, di video kami sebelumnya, yes, sekali, yaitu di video ini. Di situ kalau teman-teman lihat, kami nggak tahu di menit keberapa, gue bilang kayak, Carys, Carys itu HB-nya Jesslyn, ini boleh nggak pakai energi H, untuk memusnahkan iblisnya otaku? Itu adalah energi Hades. Dan, Hades bersama kami, sebenarnya belum lama. Dia baru kenal sekitar, 3 bulanan, per video ini kami rilis. Sebenarnya banyak nama-nama lain, yang jika kami sebutkan, maybe teman-teman tidak akan percaya, dan pasti kami akan dianggap halu. Dan yes, beberapa nama tersebut memang nama yang terkenal dari kitab-kitab kuno. Tidak semuanya di jalan Tuhan, betul, tapi banyak juga dari beberapa mereka yang memang di jalan Tuhan. Tadi kami sudah bercerita mengenai iblis yang bernama Astoroth, yang di-assign untuk mencelakakan Pak Frankie tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, gue berkata pada Astoroth, mulai hari ini, aku akan berdoa, bukan untuk menyerangmu, tetapi untuk supaya engkau kembali pada jalan Tuhan. Hanya dalam waktu sekitar 2 minggu ya Jess ya, 2 minggu, ketika gue berdoa malam hari, tiap malam gue mendoakan Astoroth itu, tiba-tiba ketika gue merem, gue melihat kayak ada, kayak bintang jatuh guys, nah ini bintang jatuh tadi, tapi dari bawah laser, merah, jelas merah. Gue sampai kaget, hanya dalam waktu sepersekian mili detik, gue tahu itu adalah energi Astoroth. Nah, besoknya, gue confirm bersama Jesslyn, dan Aileen, eh guys, kemarin Kak Willy ngeliat ini-ini, ternyata long story short, itu adalah Astoroth yang sudah diterima kembali, di rumah Bapak, alias di rumah Tuhan. Itu Astoroth. Ada lagi kisah ending kontroversial lain, video kami yang belum lama, yaitu Otaku Murder. Di ending video, gue selama nama Bang Adam, sebenarnya Adam itu mau ngecek bahwa iblisnya masih ada atau enggak, dan betul, Adam mengkonfirmasi iblisnya hancur. Tetapi di vision gue guys, iblisnya sehabis hancur, buih putih-putih gitu, gue denger suara jelas banget, terima kasih. Dari iblis tersebut, gue sampai, hah? Kan iblisnya sudah hancur, ternyata, atas izin Tuhan, iblis itu sudah di-reset kembali, menjadi bentuk yang sangat gagah, sangat keren, sangat berkilauan, seperti foto ini. Di situ gue baru tahu, karena gue ingat banget, di video Otaku, sebelum gue nutup tangan gue, gue bilang bahwa, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah padamu menurut kehendaknya. Jika Tuhan berkehendak kau musnah, maka akan kau musnah. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, maka terjadilah. Dan ternyata Tuhan mengendaki hal lain, sang iblis dari Otaku Murder itu, reset dan kembali kepada jalan Tuhan. Kalau semua cerita kami tadi, mengenai retelling our stories, bersama para iblis yang membantu kami, di jalan Tuhan, kali ini kami akan langsung memanggil, salah satu iblis yang di jalan Tuhan, untuk bawah wawancara live. Semoga ini bisa menjadi, pengetahuan yang bermakna bagi kita semua. Alright, Legion, are you ready? Yuk. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya gak banyak guys, antara lain. Legion, apa sih yang membuat, kalian, itu balik, atau menempuh jalan Tuhan kembali? Kalau aku bosan, aku dulu sering sekali, melihat manusia menderita, aku berpikir bahwa, aku dapat, merasakan kesenangan yang luar biasa, jangan melihat manusia menderita. Namun lama-lama itu terasa hampa, terasa hambar, dan, aku ingin marah melihatnya. Kenapa kamu ingin marah melihat hal itu, Legion? Karena, sudah ribuan tahun lamanya, manusia tidak juga berubah. Jadi lama-lama aku ingin marah. Namun, setelah, selama itu, aku tiba-tiba merasa hampa. Tiba-tiba, ada cahaya putih yang datang padaku. Cahaya itu, seakan-akan, mengatakan padaku. Sudah saatnya aku kembali, ke sang pencipta, dan lepas, dari kehampaan ini. Lalu, aku meninggalkan teman-temanku. Aku meninggalkan, duniaku saat itu. Dan aku mengikuti, arus terang, cahaya itu. Sampailah aku di hadapan Bapak. Dan aku bilang padanya, aku, minta, tugas yang tidak membosankan. Pokoknya, tugas, selain menghancurkan manusia, membuat onar, aku sudah bosan. Aku ingin, manusia bisa berubah. Akhirnya, inilah aku sekarang. Aku, Legion yang sekarang. Udah. Thank you, Legion. Nah, tadi engkau mengatakan, tugas-tugas yang tidak bosan. Pasti ada arka-arka lain, selain kamu kan. Boleh gak misalnya, engkau menceritakan, tugas-tugas yang tidak bosan itu, apa terhadap manusia? Misalnya, membuat, manusia jerak. Itu kan tidak bosan. Oke. Tapi dalam jalan yang benar. Misalnya, ada seorang pencopet. Dia mencopet dari seorang perempuan. Lalu pergi menggunakan sepeda motor. Oke. Lalu, aku, membuat seakan-akan sepeda motornya tergelincir. Oh. Dan dia ditangkap oleh, pihak yang berwenang. I see. Itu tugasku. Semacam hal itu. Memang kesannya sebagai sebuah hukuman. Tetapi, menurutku itu adalah hukuman yang positif. Tidak lagi menyiksa manusia di neraka. Tidak lagi, melihat manusia, menderita, walaupun dia bukan orang yang benar-benar salah. Aku, hanya menghukum, mereka yang benar-benar bersalah. Jadi, selama ini, kalau para manusia bilang, atau video-video Youtube, karma does exist. Ah, dia mendapat balesannya. Itu sedikit banyak ada ulah kalian dong, para arka. Banyak kan ulah kami. Oke, oke. That confirms the whole thing. Kayaknya itu bukan ulah malaikat sih. Kami, kami yakin ulah malaikat, cara kerjanya gak begitu sih. Malaikat memang, tipe yang selalu berada di jalur putih, dan cenderung memaafkan. Pokoknya jalur yang hati lembut, jalur kelembutan. Jalur kelembutan. Dan selalu membantu manusia, dalam kecelakaan maut misalnya. Atau membantu manusia yang, sedang kesusahan, misalnya hampir kecelakaan, tapi tidak jadi kecelakaan. Malaikat bertugas membantu di hal-hal yang seperti itu. Oke. Apakah mungkin pernah juga ada tugas dari Bapak, terhadap arka lain misalnya nih, pencopet tadi, dibuat jeranya, bukan motornya dibikin tergelincir, tetapi mungkin selalu diberi mimpi buruk, atau sejenisnya gitu. Ada gak ya? Bisa juga. Oh ada juga? Ada juga katanya. Tapi kalau di mimpi buruk sih, biasanya arwah. Oh oke. Misalnya, dia melakukan tabrak lari, terhadap arwah misalnya. Ya sudah, arwah yang bersangkutan, merasa tidak puas, lalu biasanya menghantui. Itu sih biasanya lebih ke arwah. Oke. Pernah gak ada tugas untuk para arka juga, untuk misalnya yang konflik dengan para iblis? Kan tadi kamu bilang. Pernah. Oh oke. Ceritakan. Kasus kalian contohnya. Tidak usah jauh-jauh. Seperti yang telah kalian ceritakan kepada penonton. Oke. Mungkin kalian di luar sana berpikir bahwa karma itu tidak real. Kalian bisa berbuat jahat seenaknya. Lalu nanti tinggal minta pertolongan, tinggal minta pertobatan kepada Tuhan. Tunggu dulu. Kalian harus hadapi kami. Oh my God. Itu keren. Itu keren sih Lijin. Dan ini hal baru bagi kami juga. So, boleh dong kalian bisa dikatakan agen karma. Agen karma yang cenderung konotasinya, hukuman yang positif ya. Hukuman yang positif, bukan yang negatif. Itu kedengeran bagus. Sepertinya keren juga. Agen karma ya. Nanti aku pikirkan. Aku yang buat loh. Aku yang buat istilah itu loh. It just came out of my mind gitu kan. Arka kan sebutan kalian. Tapi kalian juga merupakan agen karma positif. That's good. That's very good. Pokoknya menghukum orang-orang yang jahat. Baik itu dengan, ya terkadang mungkin caranya tidak selembut malaikat. Ya dengan kekerasan misalnya. Tapi asalkan bisa membuat orang itu jerah. Dan akhirnya, akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Mengapa tidak? Amin. Dan tentu semuanya atas instruksi Bapak kan. Tentu. Bapak juga mau kok manusia menjadi baik kan. Ya aku percaya, Lijin. Ada orang tertentu yang memang tidak bisa dengan cara halus. Harus dengan cara yang frontal. Kasar. Mungkin cenderung brutal. Ya aku percaya hal itu, Lijin. Disitulah peran kalian. Now everything makes sense. Oke, Lijin. Kali ini, ini pertanyaan personal ya. Ini, kamu boleh menjawabnya boleh tidak. Dan kami juga mungkin belum tahu mau masukin kamera atau enggak. Lijin familiar enggak dengan kisah Yesus mengusir iblis yang namanya juga mirip denganmu? Actually sama. Legion gitu. Do you know something about that? Itu aku. Eh? What? That was you? Aku. Ribuan tahun yang larang. Holy shit. Wait, wait, wait. Guys, ini gue gak ngade-ngade guys ya. Kalau dimasuk kamera, gue gak. Gue gak ngade-ngade ini. Wait, Lijin. Tapi kan di kisah itu. Ada banyak. Salah satunya aku. Ya. Oh, berarti ada banyak yang masuk ke orang itu yang diusir oleh Yesus setan-setannya. Selain kamu juga. Aku pemimpinnya. Aku shock sih. Sama, gue juga shock. Legion itu nama kelompokku dan dibuat dari nama aku. Oh. Legion. Berdasarkan kisah Alkitab ini, ya berarti memang engkau pada masa itu masih berkelompok. Berkelompok dan ibarat. Aku harus tadi bilang teman-temannya. Dan engkau pastilah belum mengikuti jalan Tuhan pada saat itu. Betul. Kan tadi sudah aku ceritakan. Terus kenapa kamu merasuk? Bukan itu anak buahku. Aku hanya memerintahnya. Oh, berarti kamu tidak ambil bagian di dalam merasuki itu. Oke. Loh, Lijin. Jadi apa yang terjadi dengan teman-temanmu yang akhirnya Yesus memindahkan mereka ke babi? Apa yang terjadi? Apakah mereka musnah atau bagaimana? Begitu babinya meninggal ya sudah mereka pergi. Ya, aku percaya sih tidak akan mungkin musnah sih. Maksudnya teman-temanmu ini sepertinya sudah sedikit melewati batas seperti itu. Betul. Kami dulu suka membuat keonaran. Malah dulu pernah membuat bayi manusia hilang. Seperti itu. Aku dulu sangat parah katanya. Tujuannya untuk apa membuat bayi hilang? Sudah aku bilang aku suka menyiksa manusia. Tapi pokoknya itu sudah melewati batas. Of course. Namun lama-lama aku bosan. Itu sebabnya aku pergi dari kehidupan itu. Mungkin sampai sekarang mereka masih pakai nama aku mungkin ya. Ya kalau di Alkitab sih jelas ditulis masih menggunakan namamu. Karena kan sudah terjadi ribuan tahun lalu. Dan itu history. Gak bisa diubah. History is history. Adalah yang sudah terjadi. Tidak apa-apa. Aku percaya, Lijin. Aku tadi berjanji menceritakan perasaanku. Aku percaya. Ya kayaknya ada iblis yang gak suka lagi. Aduh jangan denganggu. Aku percaya, Lijin. Pertemuan bersamamu ini. Adalah takdir dari Bapak. Terlepas dari semua info yang sudah kau berikan tadi, Lijin. Apakah ada. Pesan atau tambahan. Yang inginkah sampaikan. Apabila kalian. Ingin bertobat. Bertobatlah. Namun. Jangan hanya bertobat di mulut saja. Tapi dilakukan. Ketika kalian bertobat. Hanya di mulut saja. Ketika kalian meninggal. Yang datang adalah malaikat yang berwarna hitam. Kalian siap-siap saja. Mereka akan menghampirimu dengan sangat bersenang hati. Mereka sudah sangat siap. Oke guys. Kami rasa cukup dulu perbincangan live kami bersama salah satu arka yang sangat kami hormati. Yaitu Lijin. Again Lijin. Dari hati kami yang terdalam. Kami ucapkan terima kasih sudah mau menemani kami berbincang-bincang. Sama-sama. Terima kasih sudah mengajakku. Oke. Jangan lupa pesanku manusia. Katanya. Di dalam kehidupan kita mengenal ada yang namanya 5W dan 1H. What, where, when, why, who, dan how. Tetapi ketika kita berjumpa pada why, bahkan saintifik pun menyerah dalam hal itu. Sains tidak bisa menjelaskan mengapa tata surya kita hanya mempunyai 9 planet. Mengapa tidak 3? Mengapa tidak 5? Mengapa ada Big Bang? Mengapa Black Hole? Begitu pula dengan malaikat dan iblis. Kami tidak tahu mengapa Tuhan menciptakan malaikat dan iblis. Mengapa tidak malaikat saja? Mengapa tidak iblis saja? Mengapa bentuk mereka seperti itu? Mengapa nama mereka seperti itu? Kami tidak mampu menguaktabir rahasia oleh Bapak. Yang dimana para malaikat dan iblis pun tidak mampu menguaktabir rahasia itu. Malaikat dan iblis adalah salah satu creation yang sudah lebih dulu ada. Bahkan mungkin jauh sebelum creation-creation yang lain yang diciptakan langsung oleh sang sumber. Mereka adalah bagian dari sang sumber itu sendiri. Dan seluruh makhluk di jagad raya ini. Termasuk manusia dan jin. Dan beberapa makhluk gaib lainnya yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Layaknya 7 miliar manusia bumi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat. Begitu pula dengan para iblis di bumi ini. Ada yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri dan kehancuran manusia. Ada juga yang totalitas terbalik dan hanya membantu Tuhan. Kami tidak bersukutu dengan iblis negatif. Kami sangat menentang teman-teman semuanya untuk bersukutu dengan iblis negatif tersebut. Jika sampai tahap ini teman-teman masih menonton, kami ucapkan terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang berpikir bahwa, wah anomali pun bahkan kena tipu. Mereka kena manipulasi iblis yang berusaha meyakinkan bahwa diri mereka baik. Mana ada iblis seperti itu? Teman-teman yang terhormat semuanya, we can assure you, that's not it. Bukan itu yang terjadi. Kata iblis sudah berkonotasi negatif selama ribuan tahun oleh peradaban manusia. Dan kami tidak menyalahkan hal itu. Kami memahami hal itu. Pertanyaan, jika ada melekat jatuh, mengapa tidak ada iblis yang bisa kembali kepada Bapak? Marilah kita menghargai kedaulatan dan keberadaan mereka, para iblis tersebut, yang ada di seluruh jagad raya ini dan di seluruh planet bumi ini. Niscaya, entah berapa ribu tahun lagi, manusia dan seluruh makhluk Tuhan bisa hidup bersama-sama untuk mengembangkan alam semesta yang tidak terbatas ini. Sekian dulu video kami kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye. Ada iblis tiba-tiba. Atas nama Tuhan, aku mohon, kalian boleh menonton. Dia muncul lewat kamera. Iya, tapi mohon jangan mengganggu kami. Kami membuat konten ini untuk reputasi kalian. Mohon jangan mengganggu kami ya. Aku mohon. Kalian boleh menonton kami. Apa katanya? Diam aja sih terus dia. Ya, nonton aja tapi lewat situ. Aku gak enak gimana ya. Dengan hormat bolehkah aku minta engkau nonton lewat yang mana gitu supaya kami tidak melihat engkau di kamera. Aku mohon. Baik dia bilang. Yaudah, yuk. Terus ada iblis-blis yang kayak gitu. Menarik. Terus ada yang ngeliatnya begini banget ya? Mukanya begitu banget. Memang salah. Emang salah kalau salah. Bukan, bukan salah. Cuman ngeliatnya nontonnya gini. Ampe ininya merengkut gitu. Hati-hati nanti makin periputan loh. Ada jenggot ya dia? Iya, ada jenggot. Kayaknya udah agak tua gitu deh. Gitu ngeliatnya. Tapi kurus juga. Kurus, kurus. Terus ini kan sebenernya. Itu mirip kayak kapa ya? Ini sebenernya kan harusnya arka yang membantu. Kapa itu siluman jepang. Ini kan harusnya arka yang sudah membantu kami sejauh ini kan? Kapa di jenis ini? Kira-kira kalau menurut kalian manusia akan berpendapat bagaimana? Paling kalau orang itu bakal bilang, Sesat. Halo. Tapi we don't know others. You know, Lee Jun. Kalau aku bisa memelukmu secara fisik sekarang, Aku pasti akan memelukmu. Terus aku akan bilang, Kak, Rather than mikirin manusia-manusia itu, Mendingan kita fokus ke tugas kita bersama. Dimana lagi dalam sejarah manusia, Aku bisa punya kakak sepertimu, Kamu bisa punya adik seperti kami, Dan kita bisa mempunyai tugas bersama di dalam Tuhan. Kapan lagi? Sebelum kami mati, Lee Jun. Baik. Aku pun juga sudah bosan berpikir manusia tidak berubah, Lee Jun. Tapi, Aku sekarang menikmati tugasku bersama kamu, Bersama Hades, Dan bersama arka-arka lain. Baiklah, Ayo dilanjutkan. Oke. Aku bisa menjawab tadi. Tadi kan kamu nanyakan, Kenapa kamu berkata ini takdir? Think about it, Lee Jun. Bagaimana caranya, Kamu yang udah ribuan tahun, Dan melanglang buana di yang gak harus Indonesia, Bisa bertemu kami di antah-berantah di tempat teh itu. Bener, setuju. Aku juga sempat mikir begitu. Lalu kamu duluan yang menghampiri kami, Lalu kamu duluan yang bilang, Kalau yang tidak ingin tahu nama aku, Baik aku beritahu. Itu kan kamu semua, Lee Jun yang datang. Dan aku percaya, Itu sudah diatur oleh Bapak. Aku rasa saat itu aku sangat keren. Jadi atas dasar itu. Tapi emang gak ada yang gak keren sih. I mean kalian gak ada yang gak keren. Mungkin karena itu Tuhan mengarahkanmu ke arah situ. We don't know. Maksudnya? Maksudnya Bapak mengarahkanmu. Untuk berkenalan, Menggerakkan hatimu. Mungkin. We don't know. Karena Bapak cukup misterius sih menurut aku. Betul. Beliau sangat misterius. Dia bisa tiba-tiba melakukan apapun. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Setelahnya kita baru notice. Oh itu dia. Dan rencananya memang. Tidak akan terpikirkan oleh. Bahkan kamu sekalipun. Abstrak. Udah terlalu dalam sih. Tapi udah cukup deh ya guys. Terus yang iblis-ibblis itu pada ketawa. Gimana caranya mau hidup sama-sama gitu. Pada ketawa sih. Kalau kalian tidak percaya pada manusia. Dan help us. Kalau kalian ingin masa depan yang lebih baik. Bantulah orang seperti kami. Kalian ingin menawarkan apa? Kalian ingin memberikan kehidupan kalian kepada kami? Oi. Kami tidak bertransaksi dengan kalian. Tetapi apakah kalian ingin jutaan tahun seperti ini terus? Apakah hanya itu yang kalian mau? Sampai kapan? Atau hanya masalah waktu kalian akan merasa hampa juga? Terus apa gunanya? Kamu bisa apa manusia? Aku tidak bisa apa-apa. Tetapi fakta bahwa kalian tidak percaya bahwa. Kalau kalian ingin kami lindungi. Kalian ingin mempertaruhkan berapa umur kalian? Mengapa kamu? Kamu siapa sih? Mengapa kamu hanya berpikirnya? Kalau kami mau apa? Itu salah satu yang pada nonton tadi sih. Mengapa kamu hanya berpikir kalau kami mau apa terhadap kalian? Terus kami harus bayar kepada kalian. Kenapa sih kalian gak bisa berpikir bahwa kami berbuat ini untuk kalian? Kenapa? Untuk kami kan untuk arka. Arka pun juga melewati hal-hal yang kalian lewati. Kalau enggak mereka tidak akan bisa menjadi arka yang seperti sekarang. Apakah kamu bekerja di bumi? Arka adalah pengkhianat bagi kaum kami. Lalu apakah kamu juga mengatakan para iblis yang bekerja di dunia gelap itu yang tidak pernah berurusan dengan manusia juga pengkhianat? Atau bukan? Bagaimana dengan mereka? Mereka tidak tahu masalah dunia manusia. Mereka tidak pernah menggoda kami. Tapi mereka langsung dicap jelek. Adil enggak buat mereka. Kami sudah dicap jelek ribuan tahun. Ya terus apakah itu harus terjadi terus selama ribuan tahun? Bukankah sejak awal kaum kalian sudah seperti itu? Ya. Aku memahami dan aku tidak menyangkal hal itu. Dan aku paham jika kalian membenci manusia. Tapi aku tidak bisa menolongmu dan berbicara denganmu jika kamu tidak sedikitpun percaya dengan niat kami. Dengan suaraku saja aku sangat menghormati keberadaanmu. Tapi engkau sepertinya tidak menganggapku serius. Ya kita lihat saja ke depannya bagaimana. Ini pesanku terhadap kalian para iblis. Tuhan memang mengizinkan kalian untuk menggoda para manusia. Beberapa para arka bahkan mengerjakan tugas hukum karma. Kalian boleh tidak percaya terhadap manusia seperti itu. Namun terhadap manusia yang mungkin menghargai kalian. Tolong percayalah pada mereka. Karena bibit-bibit seperti itu. Manusia tidak ada yang menghargai kami selain datang kepada kami meminta perjanjian. Mereka minta perjanjian dalam dunia artis. Mereka datang kepada kami. Menjual jiwanya kepada kami. Berharap kami tolong. Berharap bisa membuat mereka tenar. Itu yang kalian sebut. Hidup bersama-sama. Hmm? Itu. Hal-hal seperti itu. Keris, aku ada insting nih. Aku boleh melakukannya enggak? Tolong lihat ke dalam batinku bersama Ellie. Sudah, Willie. Oke. Hai, iblis yang terhormat. Aku boleh kata namamu siapa? Buat apa kamu tahu nama aku? Karena kamu meragukan niat aku. Terutama aku. Dan misi aku. Satu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan membuat transaksi. Tapi kamu berani enggak? Menerima tantanganku. Sebut. Kamu berjabat tangan tenganku. Jika Tuhan mengizinkan. Kamu akan balik kepadanya. Berani kamu terima tantangan itu. Terus dia. Apa ya. Dia kayak balik badan gitu ke teman-temannya. Terus dia bilang. Hei, lihat manusia ini omong besar. Katanya gitu. Aku tidak bercanda. Iblis yang terhormat. Tapi aku harus tahu namamu. Otherwise, aku merasa seperti tidak menghormatimu. Berikas tahu. Ya, berarti. Ya sudah. Aku juga mengurungkan niatku deh. Karena bagi aku. Itu sebenarnya bukan tantangan. Itu tawaran untukmu. Seharusnya kami yang membuat tawaran kepada kalian. Bukan kalian yang membuat tawaran kepada kami. Atas dasar apa, hanya iblis yang bisa memberikan tawaran kepada manusia. Kenapa kalian berpikir begitu? Atas dasar apa, manusia tidak bisa menawarkan kepada iblis. Karena iblis punya segalanya. Ketimbang manusia. Wanita itu lebih paham daripadamu. Kalau kalian punya semuanya. Seharusnya kalian tidak di situ. Kalian sudah bersama Tuhan. Kalian sudah bersama Bapak. Dan kalau kalian punya semuanya. Karena kalian. Katanya gitu. Kenapa? Ada apa dengan kami? Karena kaum kalian. Karena kaum kalian. Kami memutuskan hengkang. Kaum kalian. Aku ingin bertanya. Apakah Bapak melarang kalian hengkang? Tentu tidak. Terus kenapa kau menyalahkan kami? Kalian bisa tetap berada bersama Tuhan kok. Dengan kalian yang seperti itu? Oh tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Ya sudah. Kalau misalnya. Kita melihat. I don't know. Berapa puluh ribu tahun ke depan. Apa sih yang kamu inginkan? Iblis yang terhormat. Yang aku tidak boleh tahu namanya. Apa yang kamu inginkan? Melihat keruntuhan manusia. Melihat kehancuran. Melihat kehampaan di mata mereka. Melihat ketidakberdayaan mereka. Membuat mereka. Tersiksa dengan keadaannya. Sampai memohon-mohon. Ke? Mungkin kepada Tuhan. Karena kan kami dianggap jelek. Sepertinya rasa sakit hati kalian terhadap manusia sudah tertanam ribuan tahun ya. Bisa dibilang begitu. Lalu apa yang manusia bisa berbuat untuk memperbaiki itu? Aku benar-benar bertanya. Ini pertanyaan tulus dari hati aku. Mati? Kalian cuma bisa mati? Kita pasti akan mati sih. Ya kita emang semua pasti akan mati. Lalu apa yang kalian tunggu lagi? Beda tapi kita akan mati. Manusia mati dengan cepat. Seluruhnya musnah. Semua itu terjadi. Lalu kalau kami musnah. Terus mana ada perbaikan hubungan kalian dengan manusia? Ya tidak usah. Seperti dulu lagi sebelum ada kalian. Jadi kamu lebih memilih. Tidak ada manusia. Namun kamu hidup damai lagi beserta malaikat. Begitu. Bersama malaikat maksudnya. Ya. Lebih baik. Atau pilihan mana yang lebih baik. Ternyata manusia bisa berkembang. Mencapai titik tertentu. Dan manusia bisa hidup bersama kalian. Para iblis dan malaikat. Selama ribuan tahun. Kami tidak melihat ada progres. Pernah gak kalian. Hanya segelintir manusia yang kalah. Yang bahkan kalah jumlahnya. Tapi apakah. Apa kalian mau bilang pendeta? No no no. Maksud aku. Apakah kalian pernah berpikir. Justru karena kalian tidak membantu manusia. Makanya kami jadi seperti ini. Bukankah kalian sudah cukup. Kalian ada. Roh penjaga. Iya tapi dari kaum kalian juga banyak yang terus-terusan mengganggu kan. Lalu. Ada malaikat juga yang membantu kalian. Kurang apa. Pengganggunya hanya kaum kami. Kurang apa lagi. Dan jin sih. Iya bener juga sih. Jin juga. Yaudah. Ya sudah saudara iblis yang terhormat. Sepertinya memang. Kami tidak menemukan titik temu. Terhadapmu. Kamu memang tidak menyerang kami. Dan kami juga tidak. Menyerangmu atau bertransaksi. Tapi ada iblis lain yang aku denger ya. Ini sekarang udah aku ya. Ini bukan iblis itu. Aku denger ada satu iblis yang ngomong. Sepertinya ucapan manusia. Tadi make sense juga sih. Kalau kita membantu. Sepertinya mungkin lebih baik gitu. Karena manusia tumpul. Jadi butuh banyak bantuan. Begini loh. Para iblis yang terhormat. Benar. Karena manusia tumpul katanya. Kalau tidak dibantu dengan banyak. Dia ngomong ke iblis yang tadi lawan kita. Kayaknya dia lebih junior. Kami hanya bertiga. Para iblis yang terhormat. Apa kekuatan kami hanya bertiga. Kami gak mungkin. Bisa melaksanakan tugas kami dari Tuhan. Kalau tidak ada bantuan. Mana mungkin. Apakah. Bantuan itu harus perang bersama kalian. Tidak. Aku lelah juga. Dengan manusia-manusia. Ataupun kalian para iblis yang. Aku membawa kehormatan nama kalian loh. Tetapi. Kalian gak beda sama manusia. Kalian seperti menganggap remeh niat kami. Aku juga berpikir demikian. Kalian menjelajlah manusia. Tapi kalian sendiri seperti manusia. Iya. Betul. Bagaimana itu. Para iblis. Maksud aku berpikir sih. Semua ciptaan Tuhan tuh sebenarnya sama aja. Tergantung dari free will. Mau malekat. Mau iblis. Mau manusia. Itu semuanya. Memang sih. Dari kekuatan. Beda. Tapi dengan free will. Dengan sikap. Perilaku itu kan sama saja. Yes. Kalian juga punya free will bukan? Kalian bisa memilih untuk menjadi jahat seperti manusia. Yang sangat jahat mungkin seperti psikopat. Atau pembunuh-pembunuh yang kejam. Tapi di sisi lain. Kalian juga bisa menjadi sisi yang. Baik. Seperti manusia-manusia yang bisa kalian temukan. Menyayangi Tuhan. Menyayangi sesamanya. Menyayangi ciptaan Tuhan. Misalnya tumbuhan. Hewan. Itu salah satu bagian terkecil. Dari manusia yang sepertinya tidak pernah kalian lihat. Itu yang aku rasakan sih. Selama aku berpikir. Berbulan-bulan. Malekat pun juga begitu. Terus ada yang bilang. Omongan manusia wanita itu masuk akal katanya. Di salah satu kelompok. Apa kelompok iblis itu. Aku tidak tahu. Aku berpikir dari pikiran aku sendiri. Atau ada campur tangan bapak. Tapi aku berpikir demikian. Tuhan gak pernah. Coek terhadap kalian. Semua dianggap sama. Mungkin terlihat lebih. Peduli kemanusia actionnya. Tapi. I think. Bahkan ada penjara untuk kalian kan. Iya. Bahkan kalau kalian. Mungkin menalah lebih. Detail lagi. Melihat ke belakang lagi. Kalian akan lebih notice. I think. Tindakan yang dilakukan Tuhan kepada kalian. Tuhan gak pernah diem. Jika kalian berpikir bahwa. Bapak pernah diem semuanya. Jika kalian berpikir bahwa. Bapak. Menganaktirikan kalian. Membuang kalian. Dan menghukum kalian. Kalian salah besar. Salah besar. Kemarin aku sempat. Kemarin aku sempat. Meditasi dan. Mendapatkan. Sedikit pencerahan mungkin. Ini membuatku terharu sih. Karena aku selalu berpikir bahwa. Aku tidak menyukai diri aku. Tapi waktu itu Tuhan bilang. I think ini juga ber. Juga berpengaruh pada kalian. Karena kita kan sesama ciptaannya. Bagian yang Tuhan. Waktu itu Tuhan bilang. Kamu itu bagian dari aku. Aku menciptakanmu. Dengan tanganku sendiri. Ketika menciptakan. Itu dari bagian energi. Yang diambil. Maksudnya itu dari bagian energi. Tuhan sendiri. Yang Tuhan. Ciptakan melalui tangannya. Tuhan sangat senang. Dan Tuhan sangat. Sayang. Pada ciptaannya. Kalau Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak akan menciptakan. Untuk apa? Tuhan tidak. Bodoh. Atau. Kayak. Kurang kerjaan. Untuk menciptakan hal-hal yang dibenci. Lalu Tuhan bilang. Aku bersedih. Kenapa kamu tidak menyukai dirimu sendiri. Harusnya kamu bisa mencantai diri kamu sendiri. Layaknya seperti aku menyayangimu. Bagian dari aku. Gimanapun juga kamu ada bagian dari aku sendiri. I think itu juga bekerja di. Kalian. Kalian juga salah satu ciptang Tuhan. Percikan. Energi dari Tuhan yang. Mungkin. Kecil. Hanya sebagian kecil dari Tuhan. Tapi Tuhan sangat sayang. Dan Tuhan menciptakan itu. Bukan tanpa tujuan. Ijen tepok tangan. Kenapa? Iya. Kata legend. Kata-katamu indah. Itu aku dapat dari abstrak Tuhan sekali. Dari abstrak Tuhan. Dan aku udah gak kuat lagi. Menangkap abstrak yang ada. Tentu itu dari. Bapak. Dan aku sangat terharu ketika Bapak bilang. Aku menciptakanmu dengan tanganku sendiri. Aku gak kebayang sih. I mean. Aku pikir. Oh ya sudah Tuhan ciptakan. Ciptakan aja udah berapa juta. Manusia. Berapa miliar manusia. Tapi. Tiap ciptaan yang dibuat Tuhan itu. Tuhan sayang. Seperti layaknya menyayangi diri Tuhan sendiri. Abstraknya seperti itu. Aku tidak mengerti. Pemikiranku terbatas. Tapi aku cuma bisa menangkap. Itu doang. Yang bisa aku tangkap. Mungkin kalian bisa melihat. HB juga I think. Karena kalian lebih banyak melihat manusia yang jatuh. HB salah satu. Kalau aku bisa bilang sih. HB salah satu kebanggaan kami. Iya. Dan ada banyak manusia-manusia disini yang. Akan menjadi calon HB. Gak semuanya itu selalu buruk. Mungkin kalian terlalu banyak. Melihat dan terpakut. Pada satu arah. Yaitu arah yang negatif. I mean mindset itu dan pemikiran dunia ini luas. Tidak hanya dari satu sisi. Kamu bisa melihatnya dari berbagai macam sisi. Tanpa menjudge. Coba lihat diri kalian. Dengan kalian melakukan ini kepada manusia. Bukankah kalian sama dengan manusia itu sendiri? Tidak peduli. Mungkin memang kami beda kasta dengan kalian. Tapi bukankah kita sama-sama ciptaan Tuhan. Bagian dari Tuhan. Kita adalah satu. Baiklah. Kamu menang. Kata Iblis. Gitu. Dan kelompoknya pada diem gitu. Mungkin saja. Gak tau sih. Tapi ini. Sepertinya abstrak dari Tuhan. Tuhan mengarahkan kami semua. Berserta dengan kalian. Yes. Kalian apa gak merasakannya? That's the truth. Pada Iblis yang terhormat. Kalian lebih bisa merasakan energi. Dari Tuhan. Karena kalian lebih peka. Daripada manusia. Daripada kami. Tuhan menceritakan kami dengan seimbang kok. Ya. Memang kalian punya kekuatan. Tapi kami juga punya kelebihan kami sendiri. Salah satu misiku adalah membawa kembali kedaulatan kalian di mata manusia. Harusnya kalian bisa merasakan hal itu. Mungkin kalian juga bisa melihat hal-hal kecil dari diri manusia. Ya memang banyak yang negatif. Tapi I think. Ada hal-hal positif. Seperti ketika dia menyayangi ibunya. Merawat ibunya dengan penuh kasih. Tidak selalu dalam diri manusia itu negatif kan. Ada ini yang. Positif dan negatif. Memang ada manusia yang terlalu. Keterlaluan. Membypass itu semua. Ada. Tapi apakah pernah kalian pikir. Kenapa Tuhan memperbolehkan manusia untuk reinkarnasi lagi. Itu tandanya kan dia belum terlalu kelelatan batas. Itu kelemahan mereka sebagai manusia. Dan keterbatasan mereka sebagai manusia. Sebagai manusia yang tidak sebijaksana kalian. Itu kata-kata dari Tuhan sih. Kamu keren Aileen. Kata Karis. I don't know. berhambung. Terima kasih. ri-ray. Amin. Terima kasih.